Kitab Ayub, Pasal 26 Jawaban Ayub Siapa dapat memahami kuasa Allah? Ayub menjawab, Sungguh kalian semua penolong yang baik. Betapa pandainya kalian menghibur aku dalam kesusahanku ini. Sungguh jelas kalian membeberkan kebodohanku. Betapa bijaknya kata-kata kalian itu. Dari siapakah kalian mendapat pikiran yang gemilang itu? Roh-roh orang mati gemetar di hadapan Allah. Demikian juga air dan segala sesuatu yang hidup di dalamnya. Alam maut tidak terselubung di hadapan Allah dan tempat kebinasaan tidak ada tutupnya. Allah membentangkan cakrawala di atas tempat yang kosong dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ia membungkus air dengan awannya. Tetapi awan itu tidak goyak karena beban berat itu. Ia menyembunyikan tahtanya dari pandangan manusia di balik awan-awannya. Ia menetapkan garis di permukaan laut yang menjadi batas antara siang dan malam. Tiang-tiang langit bergetar karena tegoran Allah. Dengan kuasanya, gelombang laut ditenangkan. Dengan keahliannya serta kebijaksanaannya, kesombongan laut dihancurkan. Karena nafasnya, langit menjadi cerah. Tangannya menikam ular yang sedang meluncur dengan cepat. Semua itu hanyalah sebagian kecil saja dari kuasa Allah, sekedar bisikan dari kebesaran kuasanya. Tetapi, siapakah yang dapat memahami akan kedahsyatan kuasa Allah yang sepenuhnya?